Ibu adalah sosok yang sangat berperan dalam karir seorang Adam Alis. Tanpa dirinya, Adam Alis tak akan pernah menjadi pemain yang diperhitungkan. Apalagi sampai main di Liga 1. Maklum, mereka bukan dari keluarga yang berkecukupan. Pak, ada mau latihan. Naik air, apa nak? Motor kita kan udah dijual. Adam kecil, dulunya berlatih di Asiop Apecinti. Harus bolak-balik Cibubur Senayan. Sungguh bukan jarak yang mudah. Adam, Adam, ayo kita berangkat latihan. Motor siapa ini, Ibu? Motor kita, Ibu beli lagi. Ibu the best dah! Siapa yang kira coba? Dorongan Ibu membuat semua kendala itu dapat Adam melalui dengan baik. Akhirnya, beberapa tahun kemudian, Adam bisa mencicipi bermain untuk de Garudas, impian semua pesepak bola di negeri ini. Masalah kemudian muncul. Viva membekukan PSSI pada tahun 2015. Dampaknya, perkembangan pemain nasional terhambat. Terhentinya aktivitas persepak bolaan membawa Adam berpikir menjadi anggota TNI. Tawaran sudah ada. Tapi untunglah, pembekuan itu tak berlangsung lama. Kini, Adam dibayang ke arah FC. Apakah ia masih menyimpan obsesi bermain di tim Nas? Tentu saja. Kalau dipanggil, ia akan memberikan bukti. Andai rejeki itu datang, ia akan memberikan yang terbaik. Itu janjinya. Terima kasih telah menonton!